. Pengendara Moge yang menyerempet seorang santri di Ciamis, resmi ditetapkan sebagai tersangka, pada Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Awal berita tersebut tersebar, banyak akun media sosial yang mengatakan tersangka mengendarai Moge Harley Davidson. Alasannya karena saat kejadian, sedang berlangsung acara Harley Davidson Club Indonesia Bandung di Pangandaran, Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023. Namun, Ahmad Saroni selaku Ketua Umum HDCI Indonesia menepis pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa pelaku menggunakan motor gede Moge dari Moto Guzzi. Dari reportase Tribun Jabar, Moge pelaku sudah diamankan di Mapolres Ciamis dan diketahui merupakan Moto Guzzi Californiase. Moge dari pabrikan asal Italia tersebut sempat dijual resmi di Indonesia selama periode tahun 2015 sampai tahun 2018. Moto Guzzi California mengincar pasar Harley Davidson Electra Glide, tampil dengan windshield tinggi dan bager. Moto Guzzi California adalah sebuah cruiser asal Italia yang memancarkan nuansa ala motor besar Amerika seperti Harley Davidson. Selain memiliki nama California, ciri khas cruiser Amerika terlihat dari desainnya yang klasik dan penuh dengan ornamen krom. Moto Guzzi California mengincar pasar yang biasa diisi oleh Harley Davidson Electra Glide dengan menggunakan windshield yang tinggi dan gaya bager. Mesinnya menggunakan konfigurasi V-Twin dengan penempatan crankshaft secara longitudinal dengan sudut 90 derajat ke samping. Ini menjadi ciri khas mesin Moto Guzzi, berbeda dengan Harley Davidson yang memiliki kepala silinder yang miring ke atas. Dikarenakan konfigurasi tersebut, mesin Moto Guzzi California memiliki keunikan yaitu getaran yang terasa saat dinyalakan dengan goyangan ke kiri dan ke kanan. Mesin ini memiliki kapasitas 1.380 cm³ yang dibulatkan menjadi 1.400 cm³ dengan tenaga sebesar 95,22 dk pada 6.500 rpm dan torsi 121 Nm pada 3.000 rpm. PT Piagio Indonesia selaku distributor Moto Guzzi di Indonesia sebelumnya sempat menjual model California Touringse. Harga Moto Guzzi California sesaat itu Rp812 juta Rupiah OTR Jakarta pada 2018 lalu. Terima kasih. 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 Terima kasih.